Ups Terlalu berat buat dihantam X kali Uh Uuuuh Elf Elf Potatoes Hari Senin kemarin kita baru aja unboxing Ultimate Fusion DXZ Yang di dalamnya itu juga ada Divine Belial Dengan third gearnya ya Dengan H-Gear H-Gear ini adalah gear terakhir yang dibutuhin Divine Belial Buat jadi evolusi terakhirnya Atau mungkin bisa kita sebut Perfect Gear New Generation ya Panjang banget Gimana kalau kita singkat aja jadi Ultimate Perfect Gear Nah di video hari ini kita bakal sama-sama ngeliat di Ultimate Perfect Gear Divine Belial ini kayak gimana Dan apakah bakal jago ya tidak seperti Divine Belial yang polosan Jadi langsung saja kita lihat videonya Let's go Oke di depan kita ada Divine Belial dengan A-Gear Dan juga D-Gear yang sudah kita dapat dari rilisan-rilisan sebelumnya ya Dan sekarang Belial ini dapet gear yang baru Dari Belial yang baru Yaitu H-Gear Atau Hyperion Helios Gear ya Dimana ini bakal ngisi bagian armor dari si Belial Divine ini Nah selain itu chip Belial juga evolusi ya Dari Belial 2 jadi Belial 3 Jadi yuk kita lihat dulu Belial-Belial yang lama Oke di depan kita ada 3 generasi Belial Yang pertama dari... Uds... Gila Bering Drift terlalu mantap Yang pertama disini kita ada yang namanya Dynamite Belial Perfect Gear ya Dimana ini merupakan Belial generasi pertama Dia dari Dynamite Perfect Gearnya itu terdiri dari Longinus Vavnir Spriggan Dan juga Valkyrie Jadi dia dari Vault si pemeran pertama season 1 Sama rival-rivalnya ya Habis itu dari Dynamite Belial ini Masuk ke Belial generasi kedua Yaitu Dangerous Belial Nah Dangerous Belial ini Gearnya masih sama kayak Gearnya Dynamite Belial Jadi sebenarnya semua gear yang ada di Dynamite Belial Bisa kalian pasangin ke Dangerous Belial juga Habis itu baru kita masuk ke Belial generasi ketiga Yaitu Divine Belial Divine Belial ini Chipnya masih sama kayak Belial 2 Ya Cuma beda warna doang Yang ini warna hitam Yang ini warna merah Habis itu Dia dapat Evolution Gear yang baru Yang eksklusif Hanya bisa dipakai sama dia Yaitu E-Gear Atau Achilles Gear ya Yang ini yang merah Nah Terus dia juga dapat Gear baru untuk di Nexus-nya Yaitu D-Gear Atau Dragon Gear Dan yang terbaru kita ada Belial Ini sebenarnya masih hitungannya generasi ketiga ya Karena masih pake Divine Tapi chipnya baru Jadi ini Kalau tadi itu Yang baru cuma Blade-nya doang Sekarang chip yang barunya kita dapat Dari Divine Belial Yang warna emas ini Beserta dengan H-Gear Atau Hyperion Helios Gear ya Gila ini keren banget Nah buat semuanya Mungkin kalian udah notice Kalau Gear untuk yang generasi baru ini Semuanya adalah Gear dari Protagonis-protagonis sebelumnya Dari tokoh utama sebelumnya ya Sekarang Gak usah lama-lama Kita langsung aja bikin New Generation Perfect Belial ya Pertama dari Divine ini Kita Buka dulu Kita ganti dulu chipnya ya Karena chipnya Kita akan pake chip yang dari Belial 3 Kita sekalian lepas armornya juga ya Keren banget gak sih Keren banget sih Ini pake chip Belial 3 Kita sekalian pasangin H-Gear-nya Oh kemarin ada juga yang nanya Di kolom komentar ya Aku lupa jawab Jadi Apa sih gunanya H-Gear Dia masih bingung gunanya H-Gear Yang pertama pastinya nambah berat Karena Besi ya Ini gantiin armor Dan ini berat temen-temen Bagian parts besinya Apalagi dia ada parts plastiknya juga Nah terus H-Gear ini Yang bikin dia beda dari Kalau generasi lamanya itu kan Equivalentnya L-Gear ya L-Gear itu Maksa Belialnya jadi high mode Sedangkan kalau H-Gear Ini bisa high mode Dan juga low mode Terus Di bagian plastiknya Aku gak tau keliatan gak ya Di kamera ya Kalau kalian lihat di bagian sini Ini ada burst locknya ya Jadi Kalau kalian lagi pake dia di posisi high mode Ini bakal berfungsi sebagai burst lock ya Nih Tonjolan bening ini Sama yang di bawah sini Gak bisa fokus karena Bahannya bening Nah Tonjolan yang ini ya Ini kepake buat burst lock Oke langsung aja kita pasangin yang Low mode-nya dulu Armor-nya di bawah Kayak armor Habis itu Bagian plastiknya di atas Wow Uh Baru di lock Gila Keren banget ya Perfect Belial New generation Perfect Belial Terus kita pasangin Nexus di gear Dan juga Adventure Driver Dan Adventure Driver ini Kita masih bisa upgrade pake Files lama yang ada Yaitu V-Gear Yaitu Valkyrie Gear Kita langsung aja pasangin Kita langsung aja pasangin Ditekan Terus diputer Dan selesai Dan selesai Kita punya Dynamite Belial New generation Perfect gear Gila keren banget sih ini Kalian sadar apa yang bikin ini keren banget gak? Belial kali ini dapat kekuatan dari Pemeran utama setiap season Beyblade Burst sebelumnya Gila keren banget Pertama dari season 1 Kita ada Valkyrie Valk Aiga Achilles Drum Dragon Hyperion Helios Dari Super King Dan terakhir Bell Belial ya Wuh gila keren banget Semua pemeran utama Beyblade Burst Ada di dalam Beyblade ini Keren banget sih Kalian harus merasakan ini Sekali seumur hidup kalian ya Para fans Beyblade ini Super keren banget Dan kita lihat perbandingannya Sama Belial Perfect Gear Yang generasi old Gila Dua-duanya keren sih ya Kalau yang ini Valk dan rival-rivalnya Kalau yang baru Valk dan semua pemeran utama Season-season Beyblade sebelumnya Gila keren banget Sekarang kita akan Lihat Yang pastinya Paling bikin penasaran Yaitu perbandingan beratnya Misalnya aku udah siapin Timbangan Ajaibku Mari kita timbang-menimbang Kita timbang yang Old Generation dulu ya 81,92 Gila berat banget ya Berat sangat Sekarang kita akan timbang Yang New Generation Menurut kalian Lebih berat Atau lebih enteng 85,45 Bedanya hampir 34 gram ya Hampir 4 gram loh Wow Gila sih Nah ini aku gak tau Apakah Perfect Gear-nya ini Dengan ketambahan Age Gear Akan bikin Performanya di Bind Belial Jadi lebih bagus Atau enggak Kita akan segera Lihat bersama-sama ya Untuk Belial Perfect Gear Yang New Generation ini Sayangnya belum ada nama official Dari Takaratomi-nya Teman-teman Jadi Kita tetap Nyebutnya masih Perfect Gear ya Ini Perfect Gear Ini Perfect Gear Cuma ini yang Old Generation Ini New Generation Mudah-mudahan sih Nanti Takaratomi Akan keluarin nama Yang bener-bener Spesifik ya Mungkin ini jadi Ultimate Perfect Gear Atau gimana Karena kan season-nya Burst Ultimate ya Kayaknya jadi keren sih Kalau namanya Ultimate Perfect Gear Atau Apa ya Burst Perfect Gear Atau apapun lah itu Karena ini semua pemerintama season Baylight Burst gitu ya Sama akan menurutku Lebih seru lagi Kalau mereka keluarin V-Gear yang baru sih ya V-Gear 2 Atau gimana Yang spesifik Khusus buat si Adventure Driver ini Supaya semuanya Bener-bener Baru gitu ya Cuma enggak apa-apa lah Ini aku udah cukup puas Dan ini sangat keren sekali Gak apa kita langsung aja Ke Stadium Kita lihat Seberapa kuat sih Si Belial Ultimate Perfect Gear ini Let's go Oke sekarang kita akan langsung aja Testing si Ultimate Perfect Gear Divine Belial Gila keren banget ya Lumayan ada flower patternnya ya Habis itu kurang lebih Anteng di tengah Mirip sama Perfect Gear yang lama sih Karena berat sih ya 48 gram 4 gram lebih berat lagi Sangat buruk Oke kita akan aduin Lawan Beyblade-Beyblade B.U Yang pertama kita lawan Chain Kerbius Wow V-Gear Kita lihat lu sama-sama Aduh udah melayo Sudah melayo dia Sudah melayo What's 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 Waduh gak bisa Hantaman yang kencang Hantaman yang kencang Hantaman yang kencang Hantaman yang kencang Hantaman yang tidak selalu kencang Hantaman yang tidak kencang Oh 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 Wah Oh Hampir ya Sayangnya udah berhenti duluan Kita lihat Wuts Wuts Wuuu Gila Hantamannya mantap sekali ya Yo Look at that Next battle-nya Lawan Gatling Dragon Loncat-loncat Belial mengintai Oh Hampir Untung berat ya Kalau gak Udah keluar tadi itu Wung Wung Wuts Serangan beruntun dari Dragon Wuts Close Tapi masih menang Dragon Hantaman yang kuat Mulai nari India Tapi dikejar ya Memang figure bikin tambah cepat Wuh 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 Apakah kali ini Bisa Wuh Wah Masih kalah Next Habis lawan Dragon Lawan Excalibur Wuh Excalibur ngeri ya Kita lihat bersama-sama Wuts 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 Terlalu berat Buat dihantam Excalibur Wuh Excalibur yang loncat loh Tapi Belialnya udah melemah Wuts Tuh Excalibur yang mental ya Tapi Lihat Belialnya juga Tenaganya sudah melemah Teman-teman Wah Masih menang Belial Terus Burst Locknya Sangat menolong ya Kalian bisa lihat ini Bener-bener tuh Udah mentok di Burst Lock Gak jadi ngeburst dia Next battle kita akan adu lawan Zest Achilles Putaran Kiri ya Karena detainya belum ada yang kiri Kita bikin di Balance Mode Wuts 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 Wattonya Uh Beda putaran emang lebih asik ya Sekarang kita lihat Spin Steel Spin Steelannya nih Wattro Balance Mode Atau Adventure Wattro Jauh Kayaknya susah banget menang ya Kita akan ubah jadi High Mode dulu Ini sedikit tambahan ya Buat Gimmick High Mode-nya H-Gear Dia ada Burst Lock-nya Di bagian yang bening ini Oke tadi udah aku jelasin Di awal video ya Kita akan lihat sama-sama Seberapa kuat Burst Lock-nya Ini Aku pasang bisnya Kayak Judgment Joker Gila Belum dipasang driver Udah sekenceng itu ya Dia ada Tambahan Burst Lock-nya juga Mantep gak sih Mantep banget gak sih Dan ini dia Tampilan High Mode-nya ya Tetep Balance sih Tetep balance Aku Personally suka ya Keren Oke apakah terinjak Ternyata tidak begitu ya Tapi berasa better loh Iya gak Cuma aku atau memang Berasa better ya Wah close sih Gara-gara digilnya scraping ya Kayaknya kalau gak pake digil ini Sesuatu yang bisa dicoba Divine High Mode Pake H-Gear Gila sakit banget Tendangan Achilles-nya Cepet banget tadi Next-nya kita bakal Battlin lawan Wind Knight Ini Lagi meta banget nih Wind Jangan pake kombo ini Oke Apakah masih bisa Terpental Gak bisa ya Kita ubah jadi High Mode lagi Apakah Belial bisa menginjak kali ini Nyelip sih Masih gak bisa ya Oke next kita bakal lawanin sama Beyblade baru ya Yaitu Super Hyperion MR Hantaman yang kuat dari Hyperion Tapi gagal menendang keluar Belial Sekarang dia mengitar di pinggir stadium Bersiap-siap untuk menyerang Apakah Akan kena Nge-nya Muter ya Wututututututututut Wow, masih menang ternyata. Nice. Uh. Ngebut banget Hyperion ya. Uh, tendangnya lumayan loh. Define-nya tadi ke Pental loh. Cuma stamina udah habis ya kalau di launch-nya kayak tadi. Next battle lawan sebelahnya yaitu King Helios M.A. Apakah cukup untuk mengalahkan Bilya? Uh. Nice impact ya. Super sama King sih recoil-nya sakti loh. Sekarang spin-steal-spin-stealannya nih. Apakah Adventure akhirnya bisa menang dari salah satu driver ya? Wah, masih kalah juga. Adventure, ngapain saja kamu? Kalau nggak bisa menang dengan stamina, kita menang dengan attack. Ayo, serang. Aduh, terlalu lambat dia karena beratnya. Nggak bisa kah kayak tadi yang di awal, Pental? Ayo dong, ayo dong. Wah, cannot. Akhir, teman-teman. Gimana kalau kita ganti driver menyebalkan itu dengan driver meta yang baru ini ya? Kita akan lihat apakah performanya jadi beda. Mari kita cari tahu. Ih, warna sih masih masuk. Ganteng banget di tengah ya. Apakah dengan Belling Drift akan membuatnya jadi bagus? Sekarang kita lihat Belling Drift lawan same spin gimana ya? Nggak bisa. Scraping-nya ya? Oh ya, nggak bisa. Tetap nggak bisa, teman-teman. Belling Drift lawan same spin berat sekali. Oke, teman-teman. Sekian dulu review untuk Ultimate Perfect Belial. Menurut kalian gimana? Menurutku sih performanya tetap so-so ya. Tetap nggak bagus banget gimana. Kayaknya faktor utama memang di Adventure Driver-nya ini. Adventure Driver udah kepasang V-gear tetap nolongnya tuh dikit banget gitu. Aku masih lebih suka Venture ya yang lama. Adventure Driver V-gear itu masih agak oke menurutku. Terus D-gear sama S-gear juga better S-gear ya. Cuma aku ada beberapa hal yang aku jujur pengen testing lagi yang cukup menarik. Aku pengen coba Divine F pake H-gear. Itu kayaknya lumayan menarik ya. Dan again memang isunya adalah celah di sini. Makanya aku kenapa pengen coba pake F-gear karena celah di sini tuh annoying sekali. Meskipun apa ya. Ya dia sebenernya bisa recoil kenceng sih. Tapi recoil kencengnya tuh kayak ngegoyahin dia sendiri juga gitu loh. Jadi ini issue sih. Mungkin aku akan coba pake F-gear buat nambel bagian ini ya. Habis itu ya sisanya keren banget. Chipnya aku suka. Chip Belial 3 ini secara desain keren banget. Terus dia juga ada base locknya. Jadi ya aku tetap ngerasa ini sesuatu yang kalian must have sih. Untuk bearing driftnya sendiri ya tetap in the end drift ya. Tetap buat opposite spin. Jadi pasangin aja sama beyblade dual spin kalian. Kemudian masih terlalu banyak sih yang kita belum tau tentang bearing drift. Jadi mungkin nanti kita harus ngulik-ngulik kombo lagi ya. Apakah bearing drift ternyata bisa menang lawan same spin? Karena tadi kan kita nge-launchnya juga gak barengan ya. Mungkin bisa. Ya tapi kita harus coba sama kombo-kombo lain. Mungkin enggak juga. Karena tadi selisih launchnya pendek. Tapi selisih spinnya jauh. Jadi ya masih banyak yang harus dites lah. Oke sekian dulu untuk review kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyakkan loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Dan kalau kalian punya ide nama yang bagus buat new generation Perfect Gear ini. Langsung aja drop down di komen. Thank you semua yang udah nonton. HyperPetados signing out. Terima kasih telah menonton.